PT PLN Persero diresmikan 3, 2, 1 PT PLN Persero melalui anak perusahaannya PT PLN Indonesia Power meresmikan Hydrogen Revealing Station atau Stasiun Pengisian Hidrogen Pertama di Indonesia yang bertempat di Senayan, Jakarta pada Rabu 21 Februari. Direktur utama PT PLN Darmawan Prasujo menjelaskan stasiun pengisian hidrogen masih bersifat pilot project dan belum pada tahap komersil. Menurutnya pembangunan stasiun pengisian hidrogen ini adalah hilir dari upaya PLN untuk mendorong tenaga hidrogen di Indonesia. Di hulu, PLN telah meresmikan pengoperasian 21 Pembangkit Hidrogen Hijau pada November 2023 lalu. Ia mengatakan PLN mendukung ekosistem kendaraan listrik dan hidrogen hijau sebagai langkah strategis mendukung program transisi energi. Menurutnya, kendaraan yang menggunakan sumber energi hidrogen dinilai lebih murah dan nihil emisi bila dibandingkan dengan bahan bakar minyak atau BPM. Perbandingannya, untuk menggunakan bensin dan solar untuk satu kilometernya biayanya Rp1.300 per kilometer. Kalau menggunakan elektrik vehicle, biaya untuk per kilometernya adalah antara Rp350 sampai Rp550 per kilometer. Nah, khusus untuk menggunakan hydrogen refilling station yang ada di sini dari PLN, biaya per kilometernya hanya Rp270 per kilometer. Jadi, sangat murah. Stasiun pengisian hidrogen senayan nantinya akan semakin strategis dengan dibangun charger elektrik vehicle berbasir hidrogen. Selain itu juga dibangun Hydrogen Center dan Hydrogen Gallery Room sebagai pusat pelatihan dan pendidikan terkait hidrogen di Indonesia. Dari Jakarta Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan.